Selamat malam Smart Listeners dan Sahabat Sonora This is Smart Young on Top Radio Bersama saya Billy Boon Dan di depan saya ada Seseorang yang Tadi sih barusan ngobrol-ngobrol Inspiring Ganteng Ini rambutnya kayak George Clooney Banyak yang menyebut seperti itu Sedih Oke Nanti saya kenalin siapa beliau Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu Semua Smart Listeners dan Sahabat Sonora Yang ada di 22 kota Ada di Jakarta, di Manado Makassar, Banjarmasin, Balikpapan Pontianak, Bali Surabaya, Malang, Solo Yogyakarta, Semarang, Purwokerto Cirebon, Bandung Lampung, Bangka, Palembang Medan, Pekanbaru, Aceh Dan Padang Banyak yang dengerin kita Iya nggak Nah Yang mau nanya-nanya Bisa lewat SMS atau Whatsapp Ke nomor aksis 0838 7764 7715 Sekali lagi Ke nomor aksis 0838 7764 7715 Nanti yang beruntung Bisa dapetin Satu buah Kacamata Sike Persembahan dari OpticSace Nah Ini mungkin Smart Listener sama Sahabat Sonora Mikir ini disuruh nanya-nanya Nanyanya ke siapa Yang pasti bukan Dan nggak boleh nanya ke saya Karena malam hari ini Ada narasum saya Yang sudah hadir depan saya ini Cowok ganteng Namanya Mas Ferry Irianto Dia ini adalah GM dari Mall Ciputra, Jakarta Betul Baik Saat malam Mas Ferry Malam Gili Baik Ini By the way Kalau saya pertama kali kenalnya Karena Mall Ciputra, Jakarta Di bawah Kepemimpinan Mas Ferry Kerjasama sama Yangontok Untuk kita Dua tahun berturut-turut Kita bikin Love Donation Donor Darah Dan waktu itu kita Kansuminnya terakhir Lupa deh Kalau nggak salah Berapa ratus kantong darah Kita berhasil sumbangan Ke PMI waktu itu Jadi Dari bawah Terima kasih banyak Sudah mau kolaborasi Sama Yangontok ya Oke anyway Kita nggak ngomongin Tentang Yangontok Malam hari ini Saya mau bahas tentang Apa sih Yang Apa yang bisa Ngebuat Mas Ferry Sekarang ini Di karir tuh Bisa jadi GM Megang sebuah mall Yang nggak pernah sepi Iya Kecilnya makan apa Gitu Untuk Dulu Edukasinya dulu deh Pendidikannya dulu deh Dulu ngambilnya apa Dimana Nah Banyak Mer sumber Berasal dari tempat ini Binus lagi Oke Binusian Oke dari Binus Tapi ngambil apa Waktu itu Waktu itu kita ngambil Manajemen informatika Tapi saya majoringnya Komputerisasi akutansi Oh gitu Kenapa Jadi gini Awalnya saya Pengen Belajar tetap Keuangan Oke Kenapa Oke Kalau gitu Saya tanya dulu Kenapa Pengen keuangan Karena fondasi Segala sesuatu Bisnis Itu keuangan dulu Benar sih Oke oke Tres Oke Dari itu Nah Pilihannya Masuk Trisakti Untar Atau Binus nih Ada Tetap belajar Accounting ya Finance ya Tapi ada basisnya Komputer Nah saya berasa Kayaknya komputer ini akan Menjanjikan nih ke depan Itu gut feeling aja tuh Karena zaman dulu kan Betul Kan komputer Oke kita ngomongin internet Baru tahun berapa 98 99 2000an Email Sial macam kan Nah itu Kok waktu itu bisa kepikiran Komputer gitu loh Ya Gut feeling aja deh Beneran Jadi Menggabungkan Satu Tadi mikir bahwa Semua fondasi bisnis Dan Korporasi semuanya Udah pasti Keluangan Tapi kayaknya Kedepannya nih Bakal booming nih Tentang Komputer Jadi Gabungin dua itu Dan yang paling Waktu itu Yang punya Jurusannya Waktu itu Binus Baru yang terakhir ini Beberapa Udah buka juga Kombinasi hal tersebut Oke 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 Jadi Oke tunggu sebentar ya Saya selalu pengen Menggali passionnya dulu nih Passion dan Akhirannya kan ini Jadi pilihan Pilihan jurusan Pilihan hidup gitu kan Dulu waktu kuliahnya Memang Kok Kenapa Tertarik kekeuangan Karena cuman Berpikir bahwa Itu adalah fondasi bisnis Atau Memang mas Ferry Memang suka Memang dari kecil Entah kenapa Suka ngitung-ngitung Dan Termasuk orang yang Sangat teliti Atau mungkin Terinspirasi sama Mungkin ayah dan ibu Yang mungkin kerjaannya Ada hubungannya Sama keuangan Atau gimana Orang tua saya Terutama Papa saya Itu teknik Justru Oke Nggak ada hubungannya Berarti Nggak ada hubungannya Oke Lalu saya Coba Walaupun mungkin Ya waktu itu Masih high school ya Punya bisnis sendiri Kecil-kecilan Bengkel motor Oke Nah disitu Sudah sadar Bahwa keuangan Keuangan itu penting Karena modal Iya Kalau untuk bisnis itu Anspurna modal Bagaimana muterin duitnya Nah dari situlah Nah ini Kita jump Kita jump-jump terus ya Maksudnya dari Dari depan ke belakang Dulu Waktu Apa High school tadi SMA Punya Bengkel Buka Bengkel motor Oke Orang-orang Anak SMA Kerjaannya Lagi Pengen Nongkrong-nongkrong Mas Ferry Kok Mas Ferry Waktu itu Keinginan Buka Malah pengen Jadi entrepreneur Gitu Nggak ada rasa Takutnya Sementara orang-orang Kayaknya bikin Bikin bisnis Terus Gagal Takut Kan banyak Pikirnya Risetnya Mungkin bisa 20 tahun Akhirnya malah Mulai Jalan ini Hal yang kecil dulu Oke Dengan itu Kita bisa punya Ya nanti Punya pengalaman Ya kan Jadi kalau kita Belajar Nggak dari kecil Gimana kita punya Nanti ke depan Dipercaya Apabila Sudah besar Bisnis tersebut Gitu Nah Waktu SMU Juga waktu Itu juga Ditanya juga Sama temen-temen Eh Lu pulang sekolah Kok Bukannya Main-main ke kita Gitu kan Itu Punya Lanjutin Ke bisnis itu Nah Karena di daerah saya Itu kebetulan Di mana waktu itu Di Jelambar sih Oke Waktu itu Ada Punya peluang Karena Gini Nggak banyak Yang dalam hal ini Punya Skill waktu itu Di situ Kebanyakan orang Hanya menjual Spare partnya aja Oke Nah Dari situ Kan Perlu Ya kan Dan Karena juga ada bakat Dari Atau juga diajarkan Orang tua saya Mas Ferry sendiri Bisa kutakatik motor Bisa bukar-bukar juga Oh Oke Ya Waktu itu Ya Nah dari itulah Ya cobalah Lanjutkan hal tersebut Kalau boleh tahu Mas ingat nggak Modalnya berapa Dan Duit dari mana Modalnya itu Gini Orang tua Punya bengkel Mobil Oke Dia punya Ada sisa sedikit Ruangan Ya kan Itu Saya ngomong Boleh nggak Dipakai Oke Disitulah Modal disitu Lalu Dari Mungkin awalnya Hanya kenalan aja nih Berparasi temen-temen aja Oke Apa bayar dong mereka Bayar Oke Temen-temen tuh kan Kalau udah temen Nggak bayar tuh Jangan Dianfriend aja Kalau bahasa sekarang Betul Nah dari situ Ya berkembang Akhirnya Nah cuma Karena Ya Kan kecil Kita sadar Kita nggak bisa besar Karena kan Saya nggak fokus Nggak full Waktu itu Karena kan Masuk kuliah Ya Nah dilema kan Awalnya sih Saya Tetap Dari awal Sudah mendeside Saya ambil Kuliah malam Oke Jadi pagi Siang bisa aktivitas Lalu Malam Bisa kuliah Gitu Wow Nah dari situlah Coba kita Jalanin dulu nih Cuma repotnya Nggak bisa fokus Jadinya Betul Nah dari situlah Saya berpikiran Gimana nih ke depan Akhirnya Saya putuskan Yaudah Terminit dulu dah Terus fokus Fokus ke kuliah Fokus ke kuliah dulu Mas Ferry Saya mau nanya Orang-orang Balik lagi ya Kalau ini kan Kalau saya dengar Ayah teknik Punya Benkel mobil Gitu ya Berarti kan Secara keuangan Nggak kekurangan Terus ngapain Balik-balik lagi Ngapain Orang-orang Kalau punya orang tua Kayak punya duit Nongkrong-nongkrong Di mal-mal Sekarang kan Jadi GM-nya Malci Putra Pengennya Anak-anak Untar tidak sapi Setelah Nongkrong Bukan punya bengkel Oke Ditahan dulu Ditahan dulu Jawabannya Tapi abis ini Wajib dijawab Gitu ya Nggak kekurangan duit Tapi kok ngapain sih Rapat-rapat Punya bengkel Orang-orang tua Juga punya duit Yang mau nanya-nanya Kalo Mas Ferry Bisa lewat SMS atau Whatsapp Nomor aksis Di 0838 7764 7715 Sekali lagi Di nomor aksis 0838 7764 7715 Don't go anymore Sampai jumpa